Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akui temukan bukti dana siluman APBD DKI Jakarta berkat penggunaan e-budgeting. Berbekal penemuan tersebut, Ahok melaporkan ke KPK dan Presiden Joko Widodo. Kisru dana APBD 2015 dan wacana pemaksulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama memaksa pria yang akrab bisapa Ahok ini bermanuver dan menggigit balik. Jumat siang, Ahok datang istana negara untuk lapor Presiden Indonesia Joko Widodo. Terkait hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta yang kian memanas. Ahok mengatakan pada Presiden bahwa ia bisa saja dimaksudkan dalam waktu dekat. Namun sistem e-budgeting yang diimpikan Presiden dapat terlaksana. Tidak ada titipan-titipan, maka pasti senapan anggaran akan membaik. Tidak menunggu waktu lama Jumat sore, Gubernur DKI Jakarta yang disapa Ahok sambangi KPK untuk laporkan indikasi penyelewengan dana anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2015. Perubahan pola isi APBN menjadi e-budgeting diakui Ahok membuka celah terendusnya penyimpangan dana atau dana siluman APBD senilai 12,1 triliun rupiah. Barang ini sudah akan kita laporkan, dari zamannya Pak Jokowi sudah mau kita laporkan. Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Tapi begitu dengan e-budgeting tidak bisa diisi oleh SKPD, ini DPRD yang mengisi, membuatnya. Usaha mengungkap dana siluman APBD telah dilakukan Ahok bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta atau BPKP. Dan pimpinan juga, kita juga akan meminta BPKP melakukan audit. Audit juga untuk yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya. BPKP DKI Jakarta sendiri akui terdapat akuntabilitas yang tidak memadai pada proses penyusunan APBD DKI Jakarta sejak tahun 2012. Nah, dari situ kita memetakan bahwa pada saat mulai dari 2012 itu, akuntabilitasnya masih belum cukup memadai. Dalam arti, pendokumentasian hasil pembahasan, mana yang anggarannya masuk dan mana anggaran yang dicoret, itu tidak jelas di mana. Namun begitu, ia menambahkan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, terhitung sejak 2012, di bawah mandat Deputi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, pihaknya melakukan koordinasi dan supervisi yang memaparkan sejumlah penemuan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan dana yang diajukan sebelumnya. Ketika kita konfirmasi, pada saat sudah jadi APBD, timbulnya di DPA, SKPD, waktu itu kita melakukan sampling, itu ada kegiatan yang alokasi anggarannya ada di DPA masing-masing SKPD, tetapi menurut SKPD tidak atas usulan mereka. Polemik APBD DKI Jakarta bermula dari tidak disetujuinya APBD yang diajukan Gubernur Basuki Cahya Purnama oleh DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri, lantaran penerapan format e-budgeting yang dianggap tidak sesuai. Kamis lalu, 26 Februari 2015, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna mengesahkan pengajuan hak angget atas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama. Tim Liputan melaporkan.